Intro Selamat malam Kita kembali Masuk dalam pembahasan Survei Tetap Sejarah 2 Saat ini kita sedang Sudah memasuki Kitab Esra Kita akan Survei Kitab Esra Setelah ada Kitab Nehemiah Itu saya harap Kita semua dalam keadaan sehat Untuk mengikuti kelas ini Kita terus sama-sama berdoa Supaya Berdiri Corona ini cepat berlalu Dan kegiatan kelas Gids bisa berjalan dengan normal Lebih baik tentunya Ya tentu Ada banyak hal juga yang akan kita lihat Dalam Kitab Esra Jadi sekali lagi ini adalah survei Survei Ini kita lihat Segesis Kitab Kita akan survei Dan melihat Secara garis besar Apa yang Ada di dalam Kitab Esra Dan Ya Saya akan mulai dengan Latar belakang Jadi Yerusalem pada masa Esra dan Nehemiah Masa Esra ya Tentu Tidaklah Banyak berbeda Dengan Yerusalem yang dibicarakan Dalam Kitab Hagai Dan Kitab Sakariah Kita mesti tahu bahwa Mungkin ada perbedaan Sekitar 60 tahun Antara Masa Hagai dan Sakariah Dengan Kitab Esra dan Nehemiah ini Tapi itu bukanlah jarak yang Sangat jauh Itu bisa bicara kepada satu Periode yang sangat dekat Jadi Ini adalah Satu rentang waktu yang Tidak terlalu jauh Sehingga ya Keadaan Keadaan yang dibicarakan Dalam Kitab Esra dan Nehemiah itu Kurang lebih Hampir sama dengan Bicara dengan Kitab Hagai Dan Kitab Sakariah Tentu ini bicara kepada Kondisi Kondisi Waktu bangsa Esra Sudah Kembali dari pembuangan Dan kondisi yang serupa ini Didukung dalam Kitab Esra Kalau kita baca Dalam Esra Salah yang kelima Ayat 1 Sampai dengan ayatnya yang kedua Esra 5 Ayat 1 sampai 2 Di situ Firman Tuhan berkata Tetapi Nabi Hagai dan Sakariah Bin Ido Kedua Nabi itu Bernubuat tentang Orang-orang Yahudi Yang tinggal di Yahuda Dan di Yerusalem Dalam nama Allah Israel Yang menyertai mereka Pada waktu itu Mulailah Zerubabel Bin Altiel Dan Yeshua Bin Yosadak Membangun rumah Allah Yang ada di Yerusalem Mereka didampingi Dan dibantu oleh Nabi-Nabi Allah Jadi Sudah satu Tentang waktu yang Tidak terlalu jauh Tentara Masa Esra Dengan Masa Hagai dan Sakariah Untuk Ini Satu hal yang Perlu kita ketahui Dan Dalam kitab Esra Tentu Kita akan dapatkan Satu cerita tentang Pembangunan kembali Bayat suci Setelah mereka kembali Dari pembuangan Ada satu Kebangunan rohani Dan Kebangunan rohani ini Mendorong mereka Untuk Melakukan banyak sekali Pembangunan Termasuk dengan Tempuk Yerusalem Dan juga Bayat suci Dan Kita akan melihat Bagaimana Peristiwa-peristiwa itu Tidak Tidak sedetil Tidak sangat detil Kita akan melihat Tapi ada beberapa garis besar Yang kita lihat nanti Dan Tentu Terlepas dari masa lalu Yang kelam Dari bangsa Israel Ketika mereka Berontak kepada Tuhan Akhirnya Tuhan hukum mereka Di Tanah Babel Selama 70 tahun Artinya Titik Mereka kembali Dan akhirnya Membangun kembali Bayat suci Itu merupakan Satu apa Sekali lagi Satu Simbol Kebangkitan rohani Bagi mereka Bagi bangsa itu Dan Tentu mereka Sambil mengingat Janji akan Kedatangan Mesias Atau janji Tuhan Untuk Mengirim juru selamat Dan Ini merupakan janji Yang sangat penting Karena Inti dari apa yang dibicarakan Oleh keseluruhan Alkitab Yaitu tentang Mesias itu sendiri Itu dibicarakan oleh Tuhan Yesus Bicarakan oleh Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus mengklaim bahwa Semua kitab para nabi Perjanjian lama itu semua Berbicara tentang dirinya Dan itu harus digenapi Itu merupakan Janji yang sangat penting Bicara tentang karya keselamatan Nantinya tidak hanya Diberikan kepada bangsa Israel Dan juga Tetapi Kepada seluruh manusia Jadi ini merupakan Simbol kebangkitan rohani Dan Sambil mengingat janji Dan kedatangan Mesias Yang sudah Dijanjikan sebagai Juru selamat manusia Dan kondisi ini Dicatat di dalam kitab Hakai Pasalnya yang kedua Kita baca melihat ayat 16 Bahkan sampai dengan Ayatnya yang ke 24 Tentang pembangunan Bait suci Dan bagaimana Janji Tuhan kepada Seru Babel Ada pemulihan Kebangkitan rohani Dan Dalam semuanya itu Mereka Akan didorong Untuk terus mengingat Pada janji Untuk Kedatangan Mesias Jadi Seperti itu Dan hal lain yang perlu Kita pahami Mengenai keadaan Pada saat itu adalah Tentang keberadaan Yahudi Bangsa Yahudi Pada masa pasca Pembuangan Kelihatannya Terancam Rata terancam Oleh perlawanan Musuh-musuh Yang Ada di sekitar Yerusalem Selama Pemerintahan Seru Babel Jadi pada waktu Itu Seru Abel Pemerintah Pasti Tetap ada Goncangan-goncangan Tetap ada Perlawanan-perlawanan Tapi Di satu sisi Mereka ditutup Untuk bangkit Secara rohani Untuk kembali Memulai sesuatu Yang baru Dalam kehidupan mereka Dan seharusnya Menunjukkan mereka Menurutkan bahwa Mereka adalah Bangsa yang Sebenarnya Bangsa pilihan Tuhan Dan Kalau kita lihat Di dalam Esra Pasal 4 Ayat 1 Sampai dengan Ayat yang kelima Esra 4 Kita baca Ayat 1 Sampai dengan Ayat yang kelima Ketika lawan Orang Yehuda Dan Benyamin Mendengar Bahwa orang-orang Yang pulang Dari pembuangan itu Sedang membangun Bayat suci Bagi Tuhan Ala Israel Maka mereka Maka mereka Mereka menekati Serubabel Serta kepala Kaum Keluarga Yang berkata Kepada mereka Biarlah kami Turut Membangun Bersama-sama Dengan Kamu Karena Kami pun Berbakti Kepada Alamu Sama Seperti Kamu Lagipula Kami Selalu Mempersembahkan Korban Kepadanya Sejak Saman Eserhadon Raja Asyur Yang memindahkan Kami Kemarin Tetapi Serubabel Yesua Dan Para Kepala Kaum Keluarga Israel Berkata Kepada Mereka Bukanlah Urusan Kita Bersama Sehingga Kamu Dan Kami Membangun Rumah Allah Bagi Allah Kami Tetapi Kami Sendirilah Yang Hendak Membangun Bagi Tuhan Allah Israel Seperti Yang Diperintahkan Kepada Kami Oleh Kores Raja Negeri Persia Maka Penduduk Negeri Itu Melemahkan Semangat Orang-orang Yehuda Dan Membuat Mereka Takut Membangun Bahkan Selama Zaman Kores Raja Persia Sampai Pada Zaman Pemerintahan Darius Raja Negeri Persia Mereka Menyogok Menyogok Para penasihat Untuk Melawan Orang-orang Yehuda Dan Menggagalkan Rancangan Mereka Jadi Ada beberapa Tantangan Tantangan Di dalam Rangka Di dalam Rangka Rencana Mereka Untuk Membangun Kembali Yerusalem Dan Bait Suti Yang Ada Dan Untuk Ini merupakan Satu Tantangan Tersendiri Bagi Bangsa Israel Dan Sekali Lagi Mungkin Luruh yang berkata Siapa Apakah itu Bangsa Israel Yang tidak Dibuang Itu adalah Orang-orang Lainnya Akhirnya Diangkut Masuk Ke Yerusalem Mereka Berdiam Di sana Dan Bukan Orang Bukan Orang Yang Benar-benar Percaya Kepada Tuhan Tentunya Sehingga Bangsa Israel Yang Paling Paham Mengenai Kebenaran Pada saat itu Sangat Mengerti Bahwa Ini adalah Tanggung jawab Mereka Dan Situasinya Terus bertahan Situasinya Terus bertahan Yang menjadi Masa Hagai Ketika mereka Datang pertama kali Dari pembuangan Tahap pertama Sampaikan oleh Koresi Kemudian Dibuang Pemerintahan Zerubabel Kemudian Kondisi Terus bertahan Sampai Esra Nehemiah Tiba Di Yerusalem Dan Kedatangan Esra Nehemiah Dari Pembuangan Akhirnya Memberikan Satu Harapan Keberanian Yang Baru Ketika Mereka Menyerukan Menyerukan Perbaikan Kembali Tempung Yerusalem Tapi Walaupun Itu Tetap Ada juga Penolakan Penolakan Keras Dari Berbagai Koalisi Dan Termasuk Pada saat Itu Yang Menolak Juga Adalah Sanbalat Merupakan Gubernur Samaria Dan Dia Ditugaskan Untuk Memegang Pengawasan Di Provinsi Yudea Pada saat Itu Kemudian Ada Penolakan Penolakan Dari Orang Dari Tobia Orang Amon Dari Mereka Orang Yang Hasil Kawin Campur Dengan Orang Arab Orang Amon Dan Orang Asdod Dan Fakta Ini Kita Bisa Lihat Dalam Kitab Nehemiah Pasal Yang Keempat Nehemiah Pasal 4 Ayat 1 Sampai Dengan Ayat Yang 9 Kita Tidak Baca Semua Ayat Ini Berapa Ayat Sajan Ayat 1 Ketika San Balak Mendengar Bahwa Kami Sedang Membang Kembali Tembok Bangkitlah Amaranya Dan Dia Sangat Sakit Hati Ia Mengolok Orang Yahudi Dan Ia Berkata Di hadapan Saudara Saudaranya Tentara Samaria Apakah Gerangan Yang Yang Lemah Ini Dan Seterusnya Kemudian Kita Pindah Ke Ayat Yang Ketiga Lalu Berkatalah Tobia Orang Amon Itu Yang Ada Didekatnya Sekalipun Mereka Membangun Kembali Kalau Seekor Anjing Hutan Meloncat Dan Menyentuhnya Robolah Tembok Ini Kelihatannya Memang Dianggap Remeh Dan Diolok Oleh Orang Orang Tersebut Kemudian Ada Sedikit Penegasan Penegasan Dari bangsa Isra Mereka Percaya Bahwa Ini adalah Pimpinan Tuhan Ayat Empat Ya Allah Kami Dengarlah Bagaimana Kami Dihina Kemudian Balikanlah Cercaan Mereka Menimpa Kepala Mereka Sendiri Serahkan Mereka Menjadi Habisan Balak Dan Tubia Serta Orang Arab Orang Akmon Dan Orang Astut Mendengar Bahwa Pekerjaan Berbaikan Tembok Yerusalem Maju Dan Bahwa Lobang Lobang Tembok Mulai Tertutup Maka Sangat Marah Jadi Tetap Ada Perlawanan Perlawanan Ketika Sama Miyah Terus Menyurukan Untuk Membangun 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 Kembali Apa yang Sudah Hancur Pada Masa Pembuangan Pada Dan Sekali Lagi Kondisi Serupa Ini Terus Terjadi Sudah Terjadi Pada Tahun Sebelumnya Pada Masa Nabi Hagai Dan Sakarya Itu Paru Pertama Pembuangan Kepulangan Masa Seru Babel Dan Kemudian Sampai Dengan Masa Esra Dan Nehemiah Dan Sehingga Sebenarnya Pembaharuan Dikerjakan oleh Esra Nehemiah Tentu Ditujukan Kepada Kita tahu Bahwa ini Adalah Satu Simbolisme Kebangkitan Bangsa Esra Dan Mereka Sudah Salah Mereka Akhirnya Dibuang Kemudian Ada Kebangkitan Rohani Sekali Lagi Dan Mereka Harus Memulai Itu Dengan Penuh Semangat Kalau Tidak Itu Akan Berpengaruh Kepada Kerohanian Mereka Dan Esra Nehemiah Datang Sebagai Orang Yang Atau Apa Figur Yang Akhirnya Bisa Membawa Kebangkitan Itu Dan Juga Bisa Membawa Banyak Sekali Teguran Teguran Supaya Mereka Berubah Dalam Satu Tertanahan Kehidupan Yang Baru Setelah Mereka Pulang Dari Tanah Babel Jelas Kitab Esra Adalah Bagian Sekali Lagi Bagian Dari Kesinambungan Sejarah Orang-orang Yahudi Yang Ditulis Setelah Masa Pembuangan Dan Sifatnya Sama Dengan Kitab Tawari Ini Ditulis Dari Sudut Pandang Setelah Masa Pembuangan Cuma Bedanya Kalau Kitab Tawari Itu Bicara Kepada Hal-hal Yang Sudah Terjadi Artinya Seperti Mengulang Kembali Sejarah Sejarah Yang Pernah Dilalui Oleh Nenek Moyang Mereka Bertujuan Untuk Mengingatkan Kepada Bangsa Israel Yang Kembali Dari Pembuangan Tapi Kitab Esra Dan Nehemiah Memang Latar Sebelakang Sejarah Kehidupan Setelah Pembuangan Setelah Mereka Kembali Dari Pembuangan Dan Apa Yang Tercatat Dalam Kitab Esra Dan Ini Adalah Kehidupan Kehidupan Yang Memang Kehidupan Setelah Mereka Kembali Dari Masa Pembuangan Seperti itu Ini Yang Penting Dan Kita Tahu Bahwa Kitab Esra Dan Nehemiah Adalah Sambungan Dari Sejarah Terus Berlanjut Dari Apa yang sudah Ditulis Dalam Kitab Satu Dan Dua Tawari Esra Nehemiah Sebagai Pembaharu Yang Hidup Pada Satu Periode Sesudah Pembuangan Bersama Dengan Nabi Hagai Dan Sakarya Walaupun Memang Nabi Hagai Dan Sakarya Sudah Terlebih Dahulu Dan Hidup Dalam Rentan Waktu Kelayanan Yang Sama Tetapi Pada Pembahasan Ini Kita Memfokus Kepada Kitab Esra Para Ahli Alkitab Pada Umumnya Berangkat Bahwa Sejarah Yang Disajikan Dalam Kitab Ini Pertama Merupakan Sudah Jelas Ini Merupakan Karya Ilham Yang Ditulis Oleh Orang Yang Hidup Di Masa Pasca Pembuangan Sekalipun Nama Penulis Tidak Langsung Disebutkan Dalam Dalam Kitab Ini Nanti Kita Mubahas Tentang Masalah Kekonunisan Alkitab Kitab Esra Ini Sangat Unik Dan Menarik Karena Dia Menyajis Menyajis Memberikan Satu Kondisi Sejarah Kondisinya Berbeda Sebelum Bangsa Israel Dibuang Satu Kondisi Yang Berbeda Kalau kita Mau ingat Kembali Bagaimana Sebelum Bangsa Israel Dibuang Mereka Dan Banyak Raja-Raja Terlibat Dalam Kejahatan Itu Berpengaruh Kepada Kehidupan Rakyat Yang ada Di bawah Kepinan Raja-Raja Tersebut Walaupun Memang Ada Beberapa Raja Yang Terus Terus Bisa Melakukan Pembaruan Tapi Tapi Tidak Kita Tidak Lupa Juga Ada Banyak Raja Juga Yang Melakukan Hal Yang Jahat Di Mata Tuhan Tuhan Harus Menghukum Mereka Harus Dibuang Ke Tanah Tanah Babel Jadi Kira-kira Itu Merupakan Sedikit Latar belakang Sejarah Dari Tetap Esra Ini Bisa kita Pahamin Bersama Dan Esra Adalah seorang Pemimpin Yang Tentu Takut akan Tuhan Dengan Kesetiaan Semangat Semangat Sangat Kokoh Sangat Berkobar Dia Tunjukkan Masa-masa Pelayanannya Mulai Pelayanannya Luar Biasa Ketika Menyerukan Satu Kebangkitan Rohani Lewat Pembangunan Pembangunan Kembali Yerusalem Dan Sekali lagi Sejarah Yang tertulis Dalam Kitab Esra Ini Adalah Sejarah Yang Juga Memiliki Tema-tema Tentang Pengharapan Tentang Kebangunan Pembaharuan Dan Kitab Esra Mencatat Bagaimana Alam Akhirnya Menggenapi Dumbuatannya Melalui Nabi Yeremia Coba kita Lihat Di dalam Kitab Esra Laf Kitab Yeremia Yeremia 29 Kita baca Ayatnya Yang ke 10 Sampai dengan Ayatnya Yang ke 14 Disitu Dikatakan Sebab Beginilah Firman Tuhan Apabila Telah Genap 70 Tahun Bagi Babel Barulah Aku akan Perhatikan Kamu Aku akan Menempati Janjiku Kepadamu Dengan Membalikan Kamu Ketempat Sebab Aku Ini Mengetahui Rancangan Rancangan Apa Yang ada Padaku Mengenai Kamu Demikianlah Firman Tuhan Yaitu Rancangan Rancangan Namai Sejahtera Dan Bukan Rancangan Kecelakaan Untuk Memberikan Kepadamu Hari Depan Yang Penuh Harapan Dan Apabila Kamu Menemukan Aku Bila Kau Menanyakan Aku Dengan Segenap Hati Aku Akan Memberi Kamu Menemukan Aku Demikianlah Firman Tuhan Dan Aku Akan Memulihkan Keadaan Dan Akan Mengumpulkan Kamu Dari Antara Segala Bangsa Dan Dari Segala Tempat Mana Kamu Telah Kucerai Beraikan Demikianlah Firman Tuhan Dan Aku Akan Mengembalikan Kamu Ketempat Yang Dari Mana Aku Telah Dan Kitab Esra Juga Mencatat Bagaimana Tuhan Menggenapi Tuhan Menggenapi Nubuatannya Melalui Nabi Yeremia Dan Tercatat Dalam Yeremia 29 Ayatnya Yang Ke 10 Sampai Dengan Ayat Yang 14 Ada Pengulihan Untuk Orang Yahudi Setelah Mereka Dibuang Selama 70 Tahun Dan Mereka Dibawa Kembali Dan Dan Pembuangan Kemudian Masuk Kembali Ke Tanah Tanah Yang Dijanjikan Tuhan Kepada Mereka Dan Kalau Kita Lihat Dalam Esra 1 Pada Tahun Pertama Zaman Kores Raja Negeri Persia Tuhan Menggerakkan Hati Kores Raja Persia Itu Untuk Menggenapkan Firman Yang Diucapkan Oleh Yeremia Mengkonfirmasi Apa Yang Disampaikan Oleh Nabi Yeremia Dan Ini Merupakan Satu Hal Yang Ketih Kaitannya Sebuah Nubuat Itu Pasti Digenapi Dan Penggenapannya Tepat Seperti Apa Yang Sudah Digenbuatkan Ketika Tuhan Menyampaikan Nubuatnya Dalam Kitab Yeremia 29 Ayat 10 Sampai 14 Dan Itu Digenapi Kalau kita Baca Dalam Kitab Esra Katanya Penulis Kitab Ini Mengkonfirmasi Apa Yang Disampaikan Oleh Nabi Yeremia Dan Itu Adalah Poin Yang Sangat Penting Itu Ada Keritanya Dengan Doktrin Alkitab Dan Kalau kita Mengingat Kembali Mengenai Sejarah Bagaimana Keruntuhan Yehuda Waktu mereka Dibuang Dan Dijanjikan Oleh Tuhan Dan Itu Sudah Terjadi Kalau kita Ingat Kembali Terjadi Dalam Tiga Tahap Tahap Pertama Sekitar 600 Sebelum Masehi 605 606 Sebelum Masehi Adalah Pembuangan Kalangan Bangsawan Buda Termasuk Daniel Kawan-kawan Mereka Masuk Dalam Tahap Pertama Kemudian Tahap Kedua Akhir Tahun 597 Sebelum Masehi Ada Sekitar 11.000 Orang Yang dibuang Lagi Itu Tahap Kedua Dan Dalamnya Termasuk Nabi Heskel Kemudian Tahap Ketiga 586 Penduduk Sisa Yehuda Kecuali Yeremia Dan Rangat-rangat Yang lain Ada Pengecualian Kemudian Selain Pembuangan Terjadi Pada Tiga Tahap Pasca Pasca Mereka Kembali Masa Pemulihan Mereka Kembali Ke Yerusalem Juga Terjadi Terjadi Dalam Tiga Tahap Dalam Tiga Tahap Seperti Apa Yang Disampaikan Oleh Nabi Iremia Tahap Pertama Itu 50 Orang 50.000 Orang Tahun 538 Dibawa Pemimpinan Zerubabel Dan Yeshua Pada Waktu Itu Kita Bisa Baca Dalam Esra Pasalnya Yang Kedua Esra Pasalnya Yang Kedua Ayat Yang Kesatu Ayat Kedua Dicara Mereka Datang Bersama Dengan Serubabel Yeshua Nehemiah Seraya Relaya Mordekai Bilsan Mispar Bikwai Rehum Dan Baan Tahap Kedua Tahap Pertama Tahap Tahap Pertama Yang 10.000 Orang Pemimpinan Zerubabel Zerubabel Sebagai Pemimpin Pada Saat Itu Tahap Kedua Tahun 457 Itu Lebih Dari Setibut 700 Orang Laki Laki Belum Ditambah Dengan Wanita Tentunya Dan Anak Anak Bisa Perjumlah Di atas 5.000 Orang Berjumlahkan Semua Itu Merupakan Kepulangan Tahap Kedua Dan Itu Dibawa Kepimpinan Esra Dan Nanti Kita Lihat Di dalam Esra Pasalnya Yang Kedelapan Dan Tahap Ketiga 440-an Sebelum Masehi Nehemiah Memimpin Kelompok Lain Tahap Tiga Kita Lihat Dan Ada Tiga Tahap Masa Kepulangan Dan Tiga Tahap Masa Kepulangan Mereka Ini Merupakan Satu Hal Yang Unik Bisa Kita Ingat Untuk Menambah Pertahuan Kita Apakah Ini Ada Kaitannya Dengan Pencangan Dan Kehendak Tuhan Sejadi Tapi Kita Lebih Bicara Kepada Mungkin Kedisiplinan Yang Diterapkan Pada Satu Supaya Kalau Mungkin Pulang Keseluruhan Ada Banyak Hal Yang Bisa Terjadi Perjalanan Dan seterusnya Sehingga Harus Dipulangkan Secara Bertahap Dan Ada Beberapa Toko-toko Yang Sangat Penting Yang Terlibat Dalam Masa Pembuangan Tentu Disana Ada Esra Mia Dan Disisi Lain Disisi Dimana Boleh Dikatakan Disisi Orang-orang Yang Tidak Percaya Tuhan Tentu Disana Ada Korezi Yang Juga Sudah Dibuatkan Oleh Nabi Saya Dan Iremia Bahwa Dia Jadi Pembebas Untuk Bangsa Israel Kemudian Ada Darius Yang Hidup Di Masa Pemerintahan Setelah Masa Pembuangan Kembali Dan ada Raja Arta Sastah Yang Sekali lagi Di Sisinya Bangsa Yahudi Ada Esra Nehemiah Ada Zerubabel Yeshua Ada Seorang Imam Juga Membantu Zerubabel Ada Nabi Hagai Dan Sakaria Ada Orang-orang Yang Dikatakan Dalam Pernah terlibat Dalam Kewimpin Satu Sisi Pihak Yehuda Orang Yahudi Esra Dan Lain-lain Zerubabel Dan lain-lain Selain Dari Pihak Persia Yaitu Koresi Darius Kerajaan Tasasta Yang Paling Dekat Dengan Masa Kepulangan Bangsa Israel Jelas Tentu 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 Ada Kaitannya Dengan Sejarah Antara Persia Dengan Babel Tahun 1929 Babel Dikalahkan Oleh Persia Persia Dan Mereka Punya Hak Penuh Pada Saat Itu Dan Koresi Dipakai Oleh Tuhan Untuk Membalikan Bangsa Israel Dan Tanah 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 Pembuangan Dan Tanah Babel Dan Mereka Bisa Kembali Ke Tanah Air Kemudian Selanjutnya Tentang Kepenulisan Kitab Tentu Begini Ini Sudah Banyak Kita Bahas Dalam Kitab-kitab Sebelum Seperti Banyak Kitab Sejarah Lain Kitab Esra Juga Tidak Mencantumkan Nama Penulis Kitab Di kitab Esra Tidak Mencantumkan Nama Penulis Kitab Dan Banyak Orang Menyebutnya Sebagai Anonim Karena Tidak Menyebutkan Nama Penulis Kitab Secara Langsung Tetapi Kita Tetap Kembali Kepada Pandangan Pandangan Paling Mendasar Yaitu Kita Harus Melihat Kembali Kerujukan Yang Paling Mendasar Yaitu Orang Yahudi Orang Yahudi Atau Bangsa Yahudi Melihat Siapa Sebagai Penulis Kitab Dan Kita Sudah Bahas Kenapa Orang Yahudi Sebagai Dasar Kitab Karena Dalam Rumah Mereka Dipercayakan Firman Tuhan Mereka Waktu Sebut Sebagai Tiang Penopang Dan Dasar Kebenaran Dan Salah Satu Syarat Penerimaan Kitab Dalam Kanun Perjanjian Lama Adalah Dari Tradisi Yahudi Dan Itu Ada Kaitannya Dengan Masalah Kepentulisan Kitab Dan Tentu Ya Pandangan Mayoritas Dari Suduru Dari Banyak Ahli Alkitab Para Teolog Masalah Ini Melihat Bahwa Esra Kitab Esra Ditulis Oleh Penulis Yang Sama Dengan Kitab Tawari Dan Kita Ingat Bahwa Siapa Penulis Kitab Tawari Esra Itu Sendiri Dan Ada Banyak Hal Yang Bisa Kita Kaitkan Esra Dengan Kitab Tawari Dan Merujuk Kepada Satu Penulis Yang Sama Yaitu Kita Menganggap Bahwa Penyusun Kitab Kitab Tawari Juga Menyuting Menulis Kitab Esra Karena Kita Diingat Kembali Ke dalam Kitab Tawari Pasal 36 Ayat 22 Dan 23 Yang Sedikit Bicara Tentang Kepulangan Bangsa Israel Sebut Sebagai Kolofrom Atau Tulisan Penutup Yang Mencaratkan Ayat Ayat Pembuka Dalam Esra 1 Jadi Kaitannya Jadi Kalau kita Baca Dalam Dua Tawari 36 Ayat 22 Sampai 23 Dalam Kitab Tersebut Yaitu Mengisyaratkan Ayat Ayat Yang Sama Dengan Apa yang Dijelaskan Dalam Esra 1 Ayat 1 Sampai Sekali Kembali Kepada Masalah Tradisi Yahudi Bahwa Menerima Esra Sebagai Penulis Kitab Dan Esra Ini Siapa Dia keturunan Dia adalah Seorang Imam Dan Ahli Kitab Sebagai Penulis Kitab Tawari Dari Sejarah Masa Pasca Pembuangan Dan Kita Menerima Itu Seperti Apa yang Disikapi Oleh Tradisi Juga Ditulis oleh Babah Bahtera Dalam Tradisi Yahudi Talmud Menjelaskan Bahwa Esra Sebagai Penulis Kitab Walaupun Memang Ada Kampang lain Yang Meragukan Masalah Ini Tapi Kita Harus Kembali Kepada Poin Tentang Bagaimana Peran Yahudi Waktu Itu Mereka Dipercayakan Oleh Firman Tuhan Kita Menerima Esra Sebagai Penulis Kitab Ya Tidak Banyak Teori-teori Yang Muncul Untuk Menentang Sikap Ini Mengenai Esra Sebagai Penulis Tapi Ada Juga Yang Akhirnya Mengusulkan Beberapa Hal Misalnya Disekutip Dalam Buku Survei Perianjian Lama Dikatakan Bahwa Komposisi Yang Sebenarnya Dari Kitab Esra Nehemiah Terdiri Atas Berapa Tahap Dan Barangkali Diselesaikan Sekitar Tahun 400 Perutan Penulisan Dan Penyusunan Bisa Diuraikan Sebagai Berikut Yang Pertama Esra Dan Nehemiah Menulis Riwayat Hidup Kira-kira Riwayat Hidup Singkat Pribadi Mereka Kira-kira 440 Sampai Dengan 420 Sebelum Masih Kemudian Katanya Penulis Tawarik Menggabungkan Sumber-sumber Riwayat Hidup Esra Nehemiah Dan Dengan Sengaja Menjalin Jalinan Materi Tersebut Dan Yang Ketiga Penulis Tawarik Menambahkan Narasi Sesbazar Sebagai Kata Pengantar Atau Pendahuluan Pada Riwayat Hidup Esra Dan Nehemiah Disini Katakan Bahwa Proses Menjalin Materi Riwayat Hidup Esra Nehemiah Yang Dilakukan Dengan Sengaja Sudah Menimbulkan Keraguan Diantara Beberapa Sarjana Alkitab Mengenai Kejujuran Sang Penyusun Dan Kecermatan Sejarah Dari Kisah Kisah Jadi Ada Beberapa Komentar Komentator Yang Berusaha Merangkaikan Supaya Ini Tetap Menjadi Satu Kesatuan Kitab Seperti Artinya Karena Itu Bersumber Dari Penulis Yang Sama Mereka Mencoba Memuncurkan Beberapa Poin Usulan Usulan Teori Terbukti Dengan Benar Tetapi Artinya Kita Kembali Kepada Poin Ilham Dan Poin Teologis Artinya Hari itu Bangsa Israel Dipercayakan Firman Tuhan Oleh Tuhan Oleh sebab Itu Kita Merujuk Kembali Kepada Tradisi Mereka Yang Menerima Esra Sebagai Penulis Kita Dan Memang Esra Nemia Dalam Tradisi Yaudis Satu Kesatuan Kitab Sama Halnya Dengan Tawarib Dua Tawarib Dalam Versi Indonesia Pecah Menjadi Dua Kitab Esra Kitab Esra Kitab Nehemia Kitab Nehemia Tentu Kita tidak Melupakan Nilai ilham Karena nilai ilham Adalah nilai yang Terpenting Dalam Setiap Kitab Dalam Alkitab Yang kita pegang Kalau kita Membiarkan Nilai ilham Itu Tentu Sangat Berpengaruh Artinya Akhirnya Kitab-kitab Yang kita miliki Sama seperti Kitab Secara Biasa Saja Kalau kita Melihat Dari Rentan Sejarah Tawarib Esra Nehemia Dan seterusnya Kita akan Melihat Bagaimana Kesatuan Ini Dibangun Dan Ditujukan Kepada Orang-orang Yang hidup Setelah Masa Pembuangan Mulai dari Kitab Satu Tawarib Dan Dua Tawarib Kemudian Ketika Masuk Dalam Kitab Esra Nehemia Itu Kembali Memulai Satu 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 Era Sejarah Yang Baru Dari Perjalanan Sejarah Yang Panjang Dari Bangsa Israel Bagaimana Tuhan Membawa Semuanya Itu Kedalam Satu Perjalanan Sejarah Yang Sangat Sistematis Perjalanan Sejarah Yang Sistematis Sebelum Mereka Kembali Memulai Satu Kehidupan Dalam Tanah Perjanjian Di Tanah Perjanjian Dalam Kehidupan Yang Penuh Semangat Setelah Masa Pembuangan Yang Mereka Diingatkan Kembali Tentang Sejarah Sejarah Sebelum Kehidupan 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 Mereka Dan Itu Semua Kita Tahu Bahwa Ada Peran Tuhan Peran Tuhan Menaungi Semuanya Itu Sehingga Semuanya Bisa Berjalan Teratur Tidak Ada Masalah Disitu Selain Nilai Ilham Ini Yang Perlu Kita Pertahankan Dan Akhirnya Baik kita Tawarik Kita Esra Dan Seterusnya Tidak Hanya Sekedar Dilihat Sebagai Kitab Sejarah Tidak Hanya Sampai Disitu Tetapi Kita Sampai Kepada Kesimpulan Bahwa Ini Kitab Sejarah Yang Ilham Memiliki Pengajaran Yang Sangat Penting Dan Tentu Kita Harus Berfokus Kepada Tuhan Yang Ada Di Atas Segala Sejarah Manusia Termasuk Bangsa Israel Tentu Yang Kita Bahas Jadi Ini Adalah Hal Yang Sangat Esra Adalah Penulis Kitab Ini Dan Itu Adalah Hal Yang Bagi Saya Itu Adalah Hal Yang Pasti Saya Sangat Mendukung Prinsip Mengenai Peran Bangsa Israel Pada Waktu Itu Yang Dipercayakan Firman Tuhan Jadi Jadi Untuk Esra Akan Menyusun Menyusun Cahatan Sejarah Bawa Ilham Ruh Kudus Dan Itu Merujuk Kepada Banyak Sumber Sumber Juga Banyak Sumber Sumber Dan Itu Indikasinya Kita Bisa Lihat Dalam Kitab Esra Sendiri Berkaitan Dengan Daftar Daftar Keturunan Sumber Sumber Yang Dia pakai Untuk Menuliskan Kitab Ini Jadi Ilham Mendukung Kepenulisan Kitab Esra Ini Sendiri Jadi Itu Jelas Semua Tercatat Di dalam Kitab Esra Misalnya Dalam Esra 1 Kita Perhatikan Esra 1 Ayat 2 Ayat Ayat 4 Perintah Kores Raja Persia Segala Kerajaan Di Bumi Telah Dikarmiahkan Kepadaku Tuhan Allah Nesta Langit Yang Menugaskan Aku Untuk Mendirikan Rumah Baginya Yerusalem Yang Terletak Yudea Siapa Diantara Kamu Termasuk Matnya Alanya Menyertainya Biarlah Ia Berangkat Ulang Ke Yerusalem Yang Terletak Di Yeruda Dan Mendirikan Rumah Tuhan Ala Israel Ini Ala Yang Diam Yerusalem Dan Setiap Orang Yang Tinggal Dimanapun Ia Ada Sebagai Pendatang Ia Harus Disokong Oleh Penduduk Setempat Dengan Perak Dengan Emas Harta Dan Ternak Disamping Persembahan Sukarela Bagi Rumah Ala Yang Ada Di Yerusalem Kita Mengingat Bahwa Tuhan Sudah Menjanjikan Koreksi Sebagai Raja Yang Mengubah Bangsa Israel Kemudian Masuk Kedalam Atau Kembali Kepada Tanah Mereka Tentu Koreksi Menyimpan Ini Sebagai Satu Peringatan Kita Ini Bicara Kepada Ada Sumber Sumber Yang Dijelaskan Dalam Kitab Isaiah Termasuk Dari Koreksi Itu Sendiri Yang Mengingat Bahwa Tuhan Memerintahkan Dia Untuk Melakukan Tugas Ini Kemudian Kita Lihat Dalam Esra Pasal 4 Esra 4 Esra Pasal Yang 4 Ayat Yang 11 Inilah Salinan Surat Yang Dikirim Mereka Kepadanya Kehadapan Raja Arta Sasta Dari Hamba Hamba Tuhanku Orang Orang Daerah Sebelah Sungai Efrat Dikatakan Ada Salinan Surat Yang Dikirim Mereka Kepadanya Ada Berapa Sumber Sumber Eksternal Akhirnya Masuk Dalam Kanon Dan Pakai Untuk Masuk Dalam Kanon Kitab Esra Sumber Kemudian Dalam Esra Pasalnya Yang Kelima Esra 5 Ayat 5 Tetapi Mata Allah Mengamati Pada Tua Tua Orang Yahudi Sehingga Mereka Tidak Dipaksa Berhenti Oleh Orang Orang Itu Sampai Ada Berita Diterima Oleh Darius Dan Kemudian Dikirim Kembali Surat Jawaban Mengenai Hal Itu Jadi Ada Berapa Sumber Sumber Lain Banyak Yang Berkaitan Dengan Daftar Daftar Keturunan Misalnya Dalam Esra Pasal 2 Ada Berapa Catatan Pribadi Misalnya Dalam Esra Pasal 7 Esra Pasalnya Yang Ketujuh Esra Pasalnya Yang Yang Ketujuh Sampai Dengan Esra Pasalnya Yang Kesebilan Itu Bicara Kedalam Kehidupan Esra Itu Sendiri Dalam Pembuangan Masa Masa Kembali Mereka Pada Tahap Kedua Dipimpin Oleh Esra Langsung Dalam Ayatnya Yang Ketiga Puluh Satu Pasal Lapan Berangkatlah Kami Dari Artinya Kita Pasti Kita Percaya Kepada Ilham Yang Paling Penting Tapi Kita Lihat Kepada Sumber Sumber Yang Mungkin Bisa Mengaju Kepada Pernyataan Pernyataan Pribadi Seperti Pernyataan Koresi Dia Mengingat Bahwa Tuhan Memakai Dia Untuk Membawa Bangsa Israel Keluar Dari Perbudakan Babel Kemudian Kembali Ke Tanah Mereka Itu Penting Untuk Kita Ingat Dan Kitab Ini Sudah Jelas Bahasa Ibrani Tapi Ada Beberapa Bagian Yang Ditulis Dalam Bahasa Aram Bagian Misalnya Dalam Esra 4 Ayat Yang Kedelapan Esra 4 Sampai Dengan Pasal 6 Ayat Yang Kedelapan Belas Dalam Aram Kemudian Juga Dalam Pasal 7 Pasal 7 Ayat Yang Kedua Belas Ayat 12 Sampai Dengan Ayat Yang Kedua Enam Sampai Dengan Ayat Yang Kedua Berlangganan Mungkin Mengenai Bahasa Aram Bahasa Ibrani Bisa Perbedaannya Seperti Apa Bersamanya Seperti Apa Ada Bisa Menambil Kelas Khusus Bahasa Bahasa Ibrahim Bahasa Aram Dan Mungkin Kitab Esra Kitab Yang Paling Banyak Mencantumkan Bahasa Aram Dalam Seturuhan Kitab Perjanjian Tidak Banyak Perbedaan Antara Bahasa Aram Dengan Bahasa Ibrani Mereka Masih Dalam Satu Rumpun Yang Sama Bahasa Bahasa Aram Sebagai Bahasa Sehari Hari Familiar Dipakai Juga Pada Satu Rumpun Dengan Bahasa Ibrani Kemudian Kita Percaya Bahwa Esra Dalam Kitab Ini Ditulis Pada Setelah Masa Pembuangan Setelah Masa Pembuangan Mereka Kembali Kalau Esra Esra Mereka Kembali Ke Yerusalem Mereka Adalah Kelompok Tahap Kedua Mereka Esra Dan Nihimiyah Kembali Masa Pemerintah Raja Arta Satu Dan Mereka Kembali Pada Tahun 440 Masa Pemerintah Raja Arta Sasta Satu Ada Juga Yang Teori-teori Yang berkembang Bahwa Esra Kembali Di Masa Arta Sasta Dua Tapi Keliatannya Terlalu Jauh Karena Sebelum Arta Sasta Kedua Ada Darius Dua Yang Memerintah Banyak Teolog Lebih Cenderung Masa Arta Sasta Satu Dan Tahun 400 Sekitar 440 Sebelum Masih Artinya Kitab Ini Tulis 440 Sampai Dengan 420 Sebelum Masih Siapa Esra Esra Nah Nama Ini Pertama Kali Muncul Dalam Pasal 7 Pasal 7 Pasal 7 6 1 Pasal 7 Kemudian Daripada Semuanya Itu Pada Jaman Berintar Raja Arta Sasta Raja Negeri Persia Maka Berangkatlah Esra Bin Serayen Bin Azaria Bin Esra Artinya Penolong Dia Merupakan Imam Dari Bangsa Yahudi Tinggal di Pembuangan Babel Dia bertubuh Besar Disana Dan Dia Juga Adalah Seorang Penasihat Tentunya Dan Peran Dia Sebagai Seorang Penasihat Imam Itu Nampak Dalam Bagaimana Mereka Menggerakkan Orang-orang Israel Untuk Membangun Kembali Peruntuhan Dari Kota Terima Tahun Tahun Ketujuh Pemerintahan Raja Arta Sasta Esra Dikirim Yerusalem Dengan Tugas Mengatur Mengatur Orang Yahudi Setelah Kembali Dari Pembuangan Dan Esra Diikuti Oleh Orang-orang Yang pulang Dari Pembuangan Oleh Dan Dalamnya Ada Keturunan Keturunan Lewi Jelas Di sana Esra Juga Adalah Imam Keturunan Lewi Dan Waktu Yerusalem Ia Akhirnya Mewajibkan Orang-orang Yahudi Untuk Taat Kepada Hukum Tuhan Dan Tuntutan Ini Cetuskan Dalam Suatu Pacara Pembaharuan Perjanjian Yang Tercatat Dalam Esra Esra Pasal Tujuh Ayat Satu Sampai Dengan Lapan Ayat Yang Ketiga Puluh Enam Esra Tujuh Ayat Satu Sampai Dengan Pasal Lapan Ayat Yang Ketiga Puluh Esra Diberi Kuasa Oleh Raja Untuk Mengatur Kebaktian Dalam Rumah Allah Kita Baca Ayat Yang Pertama Kemudian Daripada Semuanya Itu Zaman Pemerintah Raja Arta Sastra Raja Negeri Persia Maka Berangkatlah Esra Bin Seraya Bin Asaria Bin Hilkiah Bin Salum Bin Zadok Bin Ahitub Bin Amaria Bin Azaria Bin Marayot Esra Ini Berangkat Pulang Dari Babel Ia adalah Seorang Ahli Kitab Mahir Dalam Taurat Musa Yang Diberikan Tuhan Allah Israel Dan Raja Memberi Dia Segala Yang Diengin Dia Oleh Karena Tangan Tuhan Allah Melindungi Dia Juga Berangkat Pula Ke Yerusalem Berapa Rombongan Orang Israel Dan Imam Orang Lewi Tahap Kedua Ini Tahap Para Pelayan Yang Diversiapkan Melayan Dalam Bait Suci Dan Itu Karena Dia Sangat Erat Kaitannya Dengan Pelayanan Keimamatan Menekankan Pada Orang Israel Lebih 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 Pada Benaran Beberapa Peringatan Peringatan Diberikan Oleh Israel Bicara Kepada Ketaatan Mengenai Hukum Baruan Pembangunan Rohani Juga Bicara Tentang Perlawanan Kawin Campur Kita Cata Dalam Israel Pasal 9 S1 Sampai Dengan Israel 10 44 Israel Ayahnya Seraya Dan Ada Berapa Nenek Moyang Disebutkan Dalam Esra 1 Esra 7 Sampai 5 Disitu Sadok Disebutkan Harun Dan Namanya Pertama Kali Sebut Dalam Esra Pasal 7 Yang Pertama Dan Dalam Kitab Esra Alkitab Disebut Dia Disebutkan 24 Kali Sebagai Imam Penasehat Dan Nama Esra Terakhir Disebut Dari 24 Kali Itu Dalam Seluruhan Kitab Esra Nehemiah Nama Dia Disebut Paling Terakhir Dalam Kitab Nehemiah 12 Nehemiah Pasalnya Yang Kedua Belas Ayat Yang Ke Nehemiah Pasalnya Yang Kedua Belas Ayat Yang Ketiga Puluh Dan Saudara Saudaranya Yaitu Semaya Hazarel Milail Galalai Ma'ai Natanayel Yehuda Hanani Dengan Bunyi-bunyian Daud Abdiala Itu Sedang Esra Ahli Kitab Itu Berjalan Di Depan Mereka Itu Nama Esra Terakhir Kali Disebutkan Baik Kitab Esra Maupun Kitab Nehemiah Karena memang Cuma dua Kitab ini Menyebutkan Nama Esra Sekali lagi Fakta penting Dia adalah Pemimpin Rombongan Kedua Dari Tiga Kelompok Rombongan Kelompok Kedua Orang Yahudi Yang kembali Dari Perbuangan Kemudian Menuju Ke Yerusalem Oke Masih Bicara Tentang Esra Kalau kita Perhatikan Dalam Esra Pasalnya Yang ketujuh Dikatakan Bahwa Dia diberikan Kita oleh Raja Arta Sasta Kembali Ke Yerusalem Dan Dari hal ini Kita bisa melihat Bahwa Keliatannya Memang Esra Memiliki Kendukan Yang cukup Penting Pemerintahan Pada Waktu itu Sebagai Dan Tentu Ada Kalitanya Dengan Urusan Peranian Orang Yahudi Tujuannya Supaya Bisa Menjaga Taurat Dan Ini Merupakan Bagian Dari Pimpinan Tuhan Ada Orang Tulus Setia Kepada Tuhan Mereka Masuk Dalam Pemerintahan Tidak Kompromi Pada Masa Pemerintahan Walaupun Bukan Dalam Pemerintahan Orang Percaya Karena Yang Pemerintah Adalah Orang Persia Tapi Dia Hukum Tuhan Dipercayakan Tuhan Kepada Bangsa Ini Tentu Adalah Satu Tanggung jawab Yang Sangat Besar Esra Memegang Tanggung jawab Yang Sangat Baik Dan Sekali Lagi Saya Ingatkan Kembali Membawa Orang Pulang Esra Membawa Kelompok Kedua Kembali Kemudian Dalam Pelayanan Dia Dipercayakan Untuk Mengatur Kembali Pelayanan Dalam Baik Suci Dan Dia Juga Keberanian Menegur Orang Orang Supaya Meninggalkan Pernikiran Pernikiran Perkawinan Campur Yang dicatat Dalam Esra Pasal 10 Esra 10 Ayatnya 19 Ayatnya 19 Dengan Memegang Tangan Mereka Itu Berjanji Dan Mengusir Istri Mereka Dan Mereka Persembahkan Seekor Domba Jantan Dari Kawanan Domba Kaming Domba Sebagai Korban Penegu Salah Karena Kesalahan Mereka Jadi Pasal 10 Ini Bicara Tentang Tindakan Esra Terhadap Perkawinan Perkawinan Campur Dan Setelah Pasal 10 Ini Nama Esra Sekali Lagi Kembali Mencul Kembali Oleh Raja Atas Sasa Dengan Tugas Sementara Dan Ada Yang Menduga Bahwa Ia Kembali Lagi Untuk Melaporkan Itu Kepada Raja Masih Pekerjaan Yang Ada Dan Dia Kembali Dikutus Untuk Memimpin Tembok Tembok Di Yerusalem Dan Dalam Yehemiah 12 36 Dicatat Bahwa Yehemiah Juga Ada Disitu Memimpin Barisan Untuk Memimpin Tembok Pada Upacara Penabisan Dan Esra Yang Memimpin Barisan Tain Dalam Kitab Nehemiah Akhirnya Dijelaskan Mereka Melayani Bersama Sama Dalam Masa Tersebut Kemudian Tadi Saya Sudah Sempat Mengenai Beberapa Ahli Yang Mendukung Bahwa Esra Itu Baru Pulang Di Yerusalem Di Masa Raja Arta Sasta II Atau Sekitar Tahun 398 Sebelum Masih Itu Waktu Yang Sangat Lama Dengan Beberapa Ayat Yang Mereka Pakai Misalnya Dalam Esra 9 Ayat 9 Dikatakan Bahwa Esra Sedang Membicarakan Tembok Kota Padahal Tembok Kota Baru Dibangun Di Masa Nehemiah Artinya Kalau Pembangunan Baru Dibangun Di Masa Nehemiah Kemungkinan Besar Itu Di Masa Raja Arta Sasta II Esra 10 Ayat 1 Juga Dipakai Mereka Untuk Menjarakan Kemudian Mereka Membandingkan Dengan Nehemiah 7 Ayat Yang Ke 4 Dan Berkata Bahwa Masih Sangat Sedikit Orang Yang Ada Di Kota Itu Artinya Bisa Jadi Bapak Esra Baru Pulang Di Masa Raja Arta Sasta II Kemudian Ayat Yang Ketiga Yang Mereka Saring Pakai Esra 10 Yohanan Bicara Tentang Raja Yohanan Anak Elias Sebagai Teman Esra Kemudian Dibandingkan Dengan Nehemiah 12 Ayat 22 Sampai 23 Dikatakan Bahwa Yohanan Adalah Cucu Eliasib Dan Menurut Papirus Elevantina Yohanan Menjadi Imam Besar Pada Tahun 408 Masih Tetapi Kita Tidak Setuju Dengan Itu Kita Percaya Bahwa Esra Kembali Di Masa Arta Sasa Satu Dan Bisa Menjawab Ketiga Ayat Tersebut Dengan Beberapa Jawaban Pertama Adalah Kita Harus Melihat Dalam Esra 4 Ayat Menunjukkan Bahwa Suatu Tembok Sedang Dibangun Pada Pemerintahan Raja Arta Sasa Satu Dan Mungkin Kemusnahan Tembok Inilah Yang Disingung Dalam Pasal 4 Ayat 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 Esra Gembira Dalam Iman Dia Dan Melihat Pekerjaan Yang Berkembang Maju Pada Saat Itu Kita Melihat Bahwa Dalam Esra Tempat Jelaskan Bahwa Sudah Tembok Yang Sedang Dibangun Pada Masa Atas Sasa Dan Tentu Pembangunan Berjalan Dalam Progresif Kita Lihat Kita Sudah Bahas Ada Pertentangan Yang Terjadi Pada Esra 10 Ayat 7 Yang Kedua Kita Menunjukkan Bahwa Kumpulan Orang Yang Sangat Besar Datang Dari Seluruh Daerah Sekitar Yerusalem Sedangkan Di Nehemi Itu Persoalkan Kita Bisa Menjawab Itu Bahwa Dalam Esra Pasalnya Ke 10 Sebenarnya Bicara Kepada Orang Orang Yang Sangat Besar Datang Dari Seluruh Jadi Ada Ayat Yang Yang Bisa Menjawab Mereka Hanya Melihat Kepada Ayat Tentu Ayat Tetapi Tidak Melihat Ayat 7 Kemudian Bagian 3 Bahwa Yuhanan Adalah Nama Biasa Dan Masuk Akal Jika Eliasi Mempunyai Seorang Anak Yang Bernama Yuhanan Dan Juga Mempunyai Anak Lain Yang Bernama Yoyada Yang Dalam Selanjutnya Akhirnya Mempunyai Anak Yang Bernama Yuhanan Artinya Yuhanan Bisa Jadi Cucu Yang Menjadi Imam Besar Yang Ternyata Esra 10 Tidak Mengatakan Bahwa Yuhanan Menjadi Imam Besar Jadi Kita Bisa Menjawab Semuanya Berapa Jawaban Sebenarnya Datang Dari Alkitab Sendiri Itu Sangat Penting Untuk Kita Kemudian Selanjutnya Ada Beberapa Ayat Kunci Yang Bisa Kita Lihat Dalam Kitab Esra Yang Pertama Esra 3 11 Secara Berbalasan Mereka Menyanyikan Bagi Tuhan Kujian Dan Syukur Sebab Ia Baik Bawasannya Untuk Selama Lamanya Kasih Setianya Kepada Israel Dan Seluruh Umat Berserak Serai Dengan Sambil Memuji Telah Dirantakan Ini Merupakan Satu Bentuk Sukacita Ketika Mereka Mulai Melakukan Pembangunan Baik Suci Dan Tentu Sudah Dicampur Dengan Rasa Sukacita Mereka Bisa Kembali Ketanah Tanah Tanah Kelahiran Mereka Tanah Yang Dijanjikan Tuhan Kepada Mereka 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 Bersyukur Berbalas Balasan Saya Bisa Membayangkan Ini Sebagai Suatu Pujian Yang Sangat Sangat Indah Bagaimana Orang Yang Sudah Diselamatkan Kemudian Dia Mengungkapkan Itu Dalam Sumpah Pujian Dan Ini Merupakan Simbol Dari Keselamatan Orang Masuk Ulang Ketanah Perjanjian Merupakan Simbol Dari Keselamatan Orang Diselamatkan Dari Dosa Babel Adalah Tempat Hukuman Seharusnya Mereka Dihukum Tetapi Tuhan Pulihkan Mereka Sama Dengan Manusia Yang Berdosa Tapi Tuhan Sendiri Yang Menyelesaikan Dosa Dan Akhirnya Mereka Berdosa Harus Bertobat Dan Percaya Kepada Tuhan Yesus Dan Mereka Bisa Masuk Surga Orang Yang Sudah Diselamatkan Harus Punya Sikap Sikap Iman Yang Sama Yang Ditunjukkan Oleh Bangsa Israel Dan Israel Pasal Tiga Bersuka Cita Karena Keselamatan Bersuka Cita Karena Ada Kepangkitan Kemulian Terjadi Kepada Bangsa Mereka Itu Adalah Hal Yang Sangat Baik Tentu Tuhan Sangat Senang Kemudian Yang Kedua Dalam Esra Tujuh Yaitnya Yang Ketan Esra Ini Berangkat Pulang Dari Babel Dia Seorang Ahli Kitab Mahir Dalam Taurat Musa Yang Diberikan Tuhan Allah Israel Dan Raja Memberi Dia Segala Yang Ingin Dia Oleh Karena Tangan Tuhan Alanya Melindungi Dia Ada Berapa Hal Yang Bisa Kita Pajar Dari Ayat Esra Adalah Dia Tidak Meninggalkan Yang Paling Prioritas Dalam Kehidupan Yaitu Firman Tuhan Firman Tuhan Itu Adalah Dasar Fondasi Dari Kehidupan Orang Percaya Kalau Sampai Fondasi Kita Terkuat Maka Kehidupan Kita Akan Runtuh Dan Bisa Jadi Kita Akan Mati Dan Akan Dihukum Untuk Selama Lamanya Dan Seperti Yang Dikatakan Oleh Masmur Dalam Ditak Masmur Apabila Dasar Taksa Dihancurkan Apakah Yang Dapat Diperbuat Oleh Orang Benar Esra Memiliki Keyakunan Itu Pada Dasar Sudah Dia Bangun Sejak Kecil Dan Walaupun Dia Bertunggu Di Masa Pembuangan Dia Tidak Melupakan Tapi Dia Tetap Membawa Itu Dalam Kehidupan Dia Katanya Dia Seorang Yang Mahir Dalam Tauran Dia Adalah Keturunan Harun Keturunan Imam Dulu Imam Dalam Keturunan Harun Semua Keturunan Harun Adalah Imam Mereka Bertugas Dalam Pelayan Tidak Sekarang Tidak Ada lagi Imam Tetapi Sekarang Adalah Keimamatan Orang Percaya Semua Orang Percaya Adalah Imam Yang Raja Kalau Dulu Imam Bertugas Perantara Antara Allah Dengan Manusia Sebab Itu Kalau Bangsa Israel Minta Petunjuk Harus Datang Kepada Imam Dan Esra Punya Peran Itu Tapi Sekarang Tidak Sekarang Kita Langsung Berdoa Langsung Kepada Tuhan Dan Tentu Esra Menjalankan Tugas Dengan Baik Karena Dia Punya Pengetahuan Alkitab Yang Baik Akhirnya Dia Bisa Bertanggung Jawab Sebagai Seorang Pelayan Dan Pelajaran Perti Bisa Teraplikasi Dalam Kehidupan Sebagai Seorang Pelayan Mampukah Kita Mempertahankan Apa Yang Paling Paling Dalam Kehidupan Kita Yaitu Kebenaran Tuhan Esra Dalam Masa Pembuangan Dia Tidak Kontrol Tapi Dia Memegang Tuguh Kebenaran Tuhan Dan Itulah Yang Mengantarkan Dia Kepada Jalan Yang Benar Pada Tujuan Yang Benar Sebagai Seorang Memimpin Rohani Sangat Sangat Memang Tentang Pelajaran Esra Pelajaran Esra Sebagai Seorang Memimpin Yang Tidak Kompromi Walaupun Dia Dibesarkan Di Tengah Tentangan Hidup Yang Luar Biasa Dia Seorang Pelayan Di Kerajaan Bukan Kerajaan Orang Percaya Kerajaan Media Persia Kerajaan Orang Yang Tidak Percaya Tuhan Tapi Dia Percaya Kepada Allah Jehova Dan Firman Dari Jehova Itulah Yang Dia Pegang Dalam Kitab Dan Kita Juga Bajar Kepada Bangsa Israel Mengucap Syukur Atas Pemulihan Yang Tuhan Berikan Dalam Kitab Gambaran Keselamatan Orang Yang Sudah Diselamatkan Harus Mengucap Syukur Harus Bersuka Cita Atas Keselamatan Yang Tuhan Mereka Kita Sampai Disini